Siklon tropis Roja mengepung kota Kupang dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya Roja itu saya tinggal dengan kedua orang adik saya, hanya selama tinggal di sini, selama 23 tahun kita baru pertama kali dapat bencana yang saya pertiin, yang besar saya pertiin. Pas hujan satu minggu, jadi pas dia punya tanggal tiga, tanggal tiga itu yang banjir malam, pertama banjir malam itu sudah masuk setinggi pagi orang dewasa. Pagi-lagi pas hujan, itu hujan juga merendah. Sore lah, itu yang banjir datang itu yang langsung besar memang. Belum lama, belum lima menit, enam menit, saya naik sampai pinggang. Jadi kita langsung anggap bareng sama pas hujan itu. Banjir pertama tanggal tiga, dan sedang ada latihan di gereja. Kita mau pulang ke rumah untuk lihat rumah, karena air sudah naik kembali ke rumah. Tapi sudah sempat, karena rumah sudah miring, air sudah naik sampai kita punya dada. Karena malamnya kita tidur di sini, kita tidur di minap di rumah dua minggu. Memang dia seturun, pagunnya kan hujan baru, banjir lagi. Jadi kita sekarang sekarang turun, kita lihat kalau cuaca mendukung untuk batang turun. Di depan rumah, ada pohon di depan rumah. Jadi kita pegang di depan keluar dari rumah, pegang itu pohon. Jadi di situ sekitar empat jam, sampai bapak bisa lempar tali kasih beta, tarik. Beta datang ke rumah selesai. Tapi bersyukur, Tuhan tolong datang ke luar ke semua bapak. Kita langsung lari sampai menangis, takut. Takut sampai di atas, lihat rumah. Kita tinggal di atas. Kita langsung menangis, di rumah tahu, di jalan, sampai mana. Waktu itu, Sondek terpikirkan kalau mau dapat rumah bantuan sebagus ini. Bahagia sekali. Sondek pernah terpikir kalau dapat bantuan rumah begini. Ini terlalu bagus. Ketung senangnya, ketung segeda rumahnya jauh dari sebelumnya dulu yang begini, begitu. Tapi sekarang, bagi Tuhan, sudah lebih baik dan sekarang. Karena memang bantuan yang bantuan yang bantuan yang bagus dan bantuan terima. Harapannya ketung kalau hujan datang, ketung sampai bapak lain, panjir disurut. Senai sampai di sini tuh. Terus kalau ada bencana atau apa, ketung aman di dalam. Terima kasih.